Hai co-friends, disini kita memiliki tabel dari data tinggi badan siswa kelas 6 SD Nah disini kita akan menentukan MEAN dari data tersebut Nah MEAN itu adalah rata-rata ya co-friends Jadi untuk menentukan nilai rata-rata atau MEAN itu rumusnya adalah Jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data Nah disini kita bisa perhatikan ya untuk tabelnya Untuk menentukan banyaknya datanya itu adalah maksudnya banyak dari seluruh siswanya Jadi disini kita telah peroleh pada tabelnya untuk total siswanya itu adalah 40 Sehingga untuk banyak data ini sama dengan 40 Kemudian untuk menentukan jumlah dari seluruh datanya Disini kita bisa perhatikan pada tabelnya untuk tinggi siswa ini untuk kolom ini Kemudian kolom ini menyatakan banyaknya siswa Jadi disini maksudnya untuk tinggi 130 cm ada 4 orang siswa Untuk tinggi 131 cm ada 8 siswa dan seterusnya Jadi untuk menentukan jumlah dari seluruh datanya kita bisa jumlahkan ya untuk seluruh data ini Berarti caranya kita bisa kalikan karena ada 4 orang yang memiliki tinggi 130 Maka nantinya disini 130 kita kalikan 4 Kemudian ditambah dengan 131 dikali 8 Ditambah dengan 132 dikali 11 dan seterusnya Nah berarti disini kita bisa langsung tuliskan ya untuk jumlah dari seluruh datanya Disini ada 130 kita kalikan dengan 4 Kemudian ditambah dengan 131 dikali 8 Ditambah 132 dikali 11 Ditambah 133 dikali 14 Ditambah 134 dikali 3 Kemudian dibagi banyaknya data yaitu 40 Maka disini kita bisa kalikan ya 130 dikali dengan 4 4 kali 0, 0 4 kali 3, 12 Kita tuliskan 2 simpan 1 4 dikali 1, 4 ditambah 1, 5 Berarti ini 520 Kemudian ditambah dengan 131 dikali 8 Nah dalam hal seperti ini jika kita memiliki tanda perkalian penjumlahan maupun yang ada di dalam kurung Maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya Kemudian disini kita kalikan Nah kemudian lalu kita jumlahkan Kemudian disini kita kalikan untuk 131 dikali 8 Berdasarkan konsep ini Maka kita peroleh 1048 ya ko friends Kemudian ditambah dengan kita kalikan ini Dan seterusnya Dengan menggunakan konsep dari perkalian bersusun seperti ini Kemudian kita bagi dengan 40 Berarti kita bisa jumlahkan ya Kita bisa gunakan konsep dari penjumlahan bersusun Disini kita bisa jumlahkan 520 ditambah 1048 Atau 1048 ditambah 520 Berarti disini 8 ditambah 0, 8 4 tambah 2, 6 0 tambah 55 Satunya kita turunkan Diperoleh 1568 Kemudian ditambah dengan 1452 8 tambah 2 itu 10 Kita tuliskan 0 simpan 1 6 tambah 5, 11 tambah 1, 12 Kita tuliskan 2 simpan 1 5 tambah 4, 9 ditambah 1, 10 Kita tulis 0 simpan 1 Disini 3 Nah kemudian diperoleh 3020 Kemudian kita tambahkan dengan 1862 Berarti disini 2, 8, 8, 4 Kemudian untuk 4, 8, 8, 2 Kita tambahkan dengan 402 Nah sehingga disini 4, 8 Kemudian 8 tambah 4, 12 Kita tuliskan 2 simpan 1 4 tambah 1, 5 Sehingga diperoleh hasilnya adalah 5284 Dibagi dengan 40 Sehingga diperoleh hasilnya adalah 132,1 ya ko friends Dengan setuan cm Nah jadi disini kita telah peroleh untuk rata-rata Dari data tersebut adalah 132,1 cm Wah kamu hebat ko friends Karena telah menyelesaikan soalnya Oke sampai jumpa dan tetap semangat belajarnya ya Terima kasih telah menonton!